Intro Wali Kota Sibolga H.M. Sartih Hutaruk menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh komponen masyarakat Kota Sibolga yang selalu memelihara kekompakan dan semangat kebersamaan dalam membangun Kota Sibolga selama ini Di acara Pesta Hiburan Rakyat dalam rangka hari jadi Sibolga ke-319 tahun 2019 pada Sabtu malam 30 Maret 2019 lalu di hadapan ribuan warga Sibolga yang hadir di Stadion Horat Sibolga Sarfi mengatakan bahwa selama 3 tahun pemerintahan Kota Sibolga yang ia pimpin bersama Edipolo ia merasakan betul dukungan masyarakat dalam merujudkan visi dan misi pemerintah Kota Sibolga Dukungan yang besar setiap elemen masyarakat baik dari jajaran Forkopimda Sibolga pimpinan OPD, pemerintah kelurahan dan kecamatan, ASN dan THL telah berkonstribusi terhadap pembangunan Kota Sibolga yang berkelanjutan saya menyampaikan kekompakan masyarakat seluruh ASN seluruh staff khususnya Pembangunan Kota Sibolga ada diantaranya disana Pak Kapolres tepuk tangan dulu Pak Danim Komandan Lamal Ketua Pengadilan Kejaksaan unsur Forkopimda lainnya yang baru membawa kompak melaksanakan pembangunan di Kota Sibolga Pada kesempatan ini Wali Kota Sibolga juga menyampaikan sejumlah capaian positif pembangunan Kota Sibolga sejak 2016 hingga 2019 di segala bidang dan sektor pembangunan seperti bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan birokrasi Surai dan laut bukan semua apa yang lagi Ibu Komandan dan Denbom kemudian juga Ketua Pengadilan